Berkaitan juga dengan tubuh-tubuh yang, mohon maaf, mungkin menjadi satu, apa itu istilahnya Pak Radu, itu masih berada. Ya kita tetakan itu bahwa salah satu penyakit konflik itu adalah salah satunya tubuh-tubuh yang berdiri, yang menjadi kebanggaan buat perguruan pecah silat ini. Makanya kami sudah berbicara dengan jajaran Kropo Bidah, kita minta juga ada kebanggaan dengan ini, karena simbol-simbol inilah yang kemudian membuat satu persoalan yang terjadi diantaranya. Di samping juga kita, karena ada kerumunan berkelompok yang membawa mereka, kemudian ada ekstoria kepemudaan mereka, rasa muda mereka, darah muda, dengan berkumpul, bergerak, Kemudian bertemu dengan kelompok masyarakat dan perguruan yang lain, yaitu yang kemudian terjadi taunan, dan tidak sedikit konten jiwa, bahkan yang luka berat, luka ringan, dan bahkan materi. Makanya kita perlu lakukan ini. Periode yang sejak kami masuk sampai dengan saat ini, dibanding dengan periode sebelumnya, peristiwa-peristiwa berkaitan ini sudah jauh menurun sampai mendekati angka 70 persen. Akhirnya, dengan langkah-langkah kita yang terus berkesetambungan, dan termasuk dengan kegiatan operasi mandiri ini, dengan polda memlekat pores mandiun dan pores tahan mandiun, termasuk juga pores-pores kita yang pasangkan operasi. Kita sudah minta sebetulnya, bahkan pada Forkopimda yang membantu ini, menertikan. Karena tubuh-tubuh ini menjadi simbol bagi kebanggaan mereka. Ya, padahal tubuh-tubuh ini sudah dibangun bukan di tempat yang semestinya. Ada di area republik dan bahkan tidak punya izin dan sebagainya. Makanya beberapa waktu yang lalu, ini bulan lalu bahkan kita sudah mengingatkan mereka, dan termasuk juga ketegasan kita harus sama-sama Forkopimda untuk menertikan ini. Tubuh-tubuh itu harus kemudian mereka ganti atau mereka rubuhkan untuk itu. Karena simbol-simbol ini tidak lagi menjadi pemicu berkat dengan perkelahian yang akan mereka lakukan. Kalau memang ada ketersinggungan, tubuh-tubuh mereka misalnya di rusak, dicoret, dan sebagainya. Ini yang kita lakukan penantikan dalam tubuh-tubuh. Dan sudah sekian banyak tubuh-tubuh yang sudah dihancurkan oleh mereka sendiri, dan bahkan dibantu jajaran dari Pol PT bersama dengan kita dengan TNI dan yang lain. Sampai sekarang ada berapa data jumlah tubuh yang dilaporkan pihak perguruan silat itu, yang sudah dirobohkan pada laporannya ke pihak Pol Dajat. Oke silahkan Pak Ibn Mas, saya belum tak tati. Ini sudah dilakukan sejak bulan lalu ya, kita minta supaya memang ada langkah-langkah yang cepat, menjelang suro ini karena tidak ada lagi simbol-simbol yang kemudian menimbulkan persoalan, ketersinggungan dan sebagainya bagi perguruan pencapsilat ini. Untuk penghancuran tubuh, apakah ada semacam tengkat waktu? Dalam setahun ini harus keseluruhan di Jawa Timur dihancurkan atau seperti apa? Kita berharap juga ada kesadaran mereka dengan imbuan, kemudian bahkan ada permintaan dari kepolisian, karena ini menjadi super persoalan yang tadi kami sampaikan ya, bahwa potensi masalah juga berangkat dari sini, tentu ini juga harus disikapi dengan penertiban tadi ya, dengan menghancurkan atau mengganti tubuh-tubuh tadi ya, karena juga tidak dipasang pada tempatnya begitu ya, dan bahkan menimbulkan efori yang tadi. Setahun atau dua tahun, Jenderal? Waktunya tengkat waktunya? Kita berharap lebih cepat. Ya, nggak akan sampai setahun. Apakah nanti akan ada perobohan paksa, karena kan juga pada daerah, kalau untuk perobohan ini secara begitu? Ya, tadi kami katakan tadi sudah kita ingat, for copy sudah semua di perubatan kota, dengan peropi dari provinsi ini sudah kita minta, karena ini jadi sumber permasalahan salah satunya, makanya perlu kita sikapi ya. Tidak bisa lagi ada kultus tadi yang kemudian jadi pejabat dari perkelahian, meneributan, penjalanan, bahkan menimbulkan perubatan, boleh kita biarkan. Jadi, inilah kata-kata tugasan kita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!